Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Pandung Raya Malam. Pemirsa warga Kampung Cipatat, Desa Lagadar, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung mengeluhkan bau menyengat dari instalasi pengolahan air limbah atau IPAL milik PT Gistek yang berdekatan dengan pemukiman warga. Akibat polisi udara tersebut, puluhan warga pun teridak penyakit seperti gangguan pernafasan hingga sesak. Tiga rukun warga yaitu RW 10, 11, dan 12 Kampung Cipatat, Desa Lagadar, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung mengeluhkan bau tak sedap yang dikeluarkan PT Gistek. Bau tersebut berasal dari IPAL PT Gistek. Warga Kampung Cipatat pun mengalami penyakit gangguan pernafasan seperti asma dan protitis akibat setiap hari menghirup bau IPAL tersebut. Bau menyengat dari IPAL membuat warga resah. Pasalnya, bau tak sedap tersebut sudah tercium sejak 4 tahun lalu. Namun pihak perusahaan tidak menggubris yang terjadi di pemukiman warga. Padahal warga sudah melaporkannya ke pihak perusahaan. Memasuki musim penghujan, bau menyengat tersebut tercium ke 3 RW. IPAL tersebut sangat dekat dengan pemukiman warga. Menurut warga Kampung Cipatat, Rahmat, tidak ada kontrol dari pihak perusahaan maupun dinas terkait. Emang baunya? Bau. Baunya, udah lama baunya tapi kadang-kadang gitu. Kadang-kadang bau. Kadang-kadang gitu. Dari perusahaan sering mengontrol juga nggak apa dari Gisteknya sendiri? Sekarang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sekarang. Keinginannya seperti apa sih Pak? Ya keinginannya agar nggak bau ya. Warga lainnya mengungkapkan hal sama. Terkadang pihak pabrik mengolah IPAL dari pagi hingga malam hari. Hal tersebut mengganggu aktivitas warga. Selain mengeluarkan aroma tak sedap, debu dari polusi udara pun menempel pada pakaian warga. Yang buang bau lima ini? Petek Gistek. Petek Gistek. Sudah berapa tahun ini terjadi? Baunya. Udah lama Pak? Berapa tahun kira-kira? Yang saya rasakan mah, tapi mulai bau-bau mah tiga tahun ke sini Pak. Dari radius rumah Teteh berapa meter kira-kira? Kira-kira 50 meter ada Pak. 50 meteran. Kawasan ini? Bukan mencium lagi, tiap pagi, tiap sore. Apalagi kalau hujan itu baunya menyengat. Dari sejak kapan itu? Sejak dibangunnya ada limba di belakang ini. Memang dari rumah Teteh sendiri berapa radiusnya? Berapa meter? Cuman deket-deket banget. Deket banget ya? Teteh keinginannya seperti apa sih Teteh? Ya, dispensasinya harus tiap bulan ada apa, atau buat kesehatan, kan kita sesak ya di sini. Hingga kini tidak ada penanganan serius, baik dari perusahaan maupun dinas terkait. Jika tetap tidak digubris perusahaan dan dinas terkait, warga kampung Cipatat akan berunjuk rasa di halaman PT Gistek.